selamat menikmati 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 Oleh karena itu daerah yang kita ambil adalah yang besar Kita punya himpunan penyelesaiannya adalah X dimana untuk daerah pertama yang ini X itu kurang dari min 2 Atau selanjutnya juga X yang lebih besar Atau sama dengan 1 X yang anggota bilangan real Atau kalau dalam himpunan selang Kamu bisa pakai min tak hingga sampai 2 Tapi 2 yang tidak masuk Itu digabungkan dengan 1 Nah 1 nya itu kita himpunannya Sorry kurungnya itu adalah kurung siku Karena dia masuk sampai tak hingga Oke saya rasa ini adalah konfirmasi untuk yang fungsi rasional Mungkin kita coba kerjakan ya Ini soalnya kemarin itu ininya kurang ya Tapi saya ganti karena kemarin pas dicobakan di kelas Itu ketemu pesan kuadrat yang akan imajiner gitu Jadi saya ganti ini jadi tambah Oke coba kita kerjakan ya apakah masih imajiner atau tidak gitu Nah untuk khusus nomor 2 X ditambah 1 per 2 tambah X Lebih besar atau sama X ditambah Sorry X ditambah 3 Nah ini caranya adalah kalian pindahkan dulu ya Semua yang ada X ke sisi sebelah kiri Nah kenapa ini jadi tambah ya Karena disini angkaplah ini ditambah 0 gitu ya Maka kalau dia pindah 2 ya Dia akan menjadi kurang gitu ya Oke Besar sama 0 Lanjut disini kita samakan penyebut ya 2 tambah X kita kalikan aja penyebutnya Artinya untuk pembilang yang pertama kita juga mengalikannya ya Nah pembilang yang kedua juga kita kalikan dengan penyebut yang lain gitu Nah saya sambung kesini ya Sehingga ini kita kalikan dulu ya Berarti X kuadrat ditambah 3 X ditambah X ditambah 3 Dikurang X 2X gitu ya Ditambah X kuadrat Nah jangan lupa ini saya ngalikannya tampatan Apa saya anggap negatifnya ini masih berdiri disini gitu Jadi yang saya kalikan Xnya yang positif gitu ya Nah dibagi dengan Ini gak usah ya kalian kalikan Kenapa? Karena kita juga akan mencari titik syarat nantinya gitu Jadi ngapain dikaliin ya Kalau udah dalam bentuk faktor Nah dari sini kita keluarkan dulu ya Tanda apa batas Sorry Tandanya ini X kuadrat tambah 3 Oke ini berapa nih? 4X ya Tambah 3 Nah ini min 2X Min X kuadrat Besar sama 0 Per 2 ditambah X X tambah 3 Nah ini ya bisa dikerjakan ya Saya corek apa Langsung aja ini Sorry wait 4X Nah ini X kuadrat kurang X kuadrat Udah Yang tersisa disini Kali 2X tambah 3 Per 2 tambah X Ya Kali X tambah 3 Besar sama 0 Oke W dulu saya coba Tambah dulu ya Space untuk menulis Oke Nah tadi kita sampai sini ya Baru ini bentuk ini Bisa kita cari solusi Apa bentuk ini bisa kita kerjakan ya Nah Saya sambung kesini Kita punya tadi 2X ditambah 3 Per Berarti tadi 2 ditambah X Dikali X ditambah 3 Nah sama langkahnya dengan yang sebelumnya ya Pertama kita cek dulu titik syarat Syarat dari rasional ya Disini Apa penyebutnya adalah 2 tambah X Per X tambah 3 Nah ini tidak boleh sama dengan 0 Nah artinya apa Salah satunya tidak boleh sama dengan 0 Entah itu 2 tambah X Tidak boleh sama dengan 0 Artinya X tidak boleh sama dengan ini 2 Atau bisa juga X tambah Bukan atau ya Bukan atau ya Dan gitu ya Dan disini X tambah 3 juga tidak boleh sama dengan 0 Ini bukan atau ya Artinya Dulu nya sama dengan 0 gitu Ya salah satu Ini gimana ya Salah satu aja 0 itu gak boleh gitu X tidak boleh sama dengan 3 Sudah dapat kita titik syarat Yang kedua kita mau cari titik pembuat 0 Nah titik pembuat 0 itu hanya diberikan oleh pembilang Yaitu 2X ditambah 3 Kita samakan dengan 0 Maka X sama dengan min 3 per 2 Nah kita inputkan dia ke garis bilangan Kita punya 3 ya titiknya disini ya Nah gimana yang terlebih dahulu Nah disini yang paling kecil itu adalah min 3 Kemudian min 2 Lalu min 3 per 2 Nah sekarang cek Titik syarat ini udah jelas bulatnya kosong Nah titik pembuat 0 Apakah boleh bentuk sebelah sini itu 0? Ya boleh Karena ini sama dengan 0 ya Kalau ini 0 maka 0 sama dengan 0 itu benar Maka ini bulatnya penuh gitu ya Oke lanjut sekarang akan kita coba titik uji Nah kita pakai 0 disini ya Maka kita lakukan uji Uji titik Saat X sama dengan 0 Maka kita memperoleh Bentuk rasional ini menjadi 3 per 2 ditambah Sorry 2 dikali 3 Nah ini sama dengan setengah Nah setengah ini kan besar dari 0 Atau positif ya Maka kalau positif di 0 itu positif Disini negatif Disini positif Disini negatif Nah yang mana yang kita ambil? Nah ini tadi kita mau Yang sebelah sini itu Yang lebih dari Atau sama dengan 0 Maka ini maunya yang Positif ya Kalau lebih dari 0 itu positif Maka inilah Himpunan penyelesaiannya Terdiri dari penyelesaiannya Nah Dimana menuliskan HPnya Maka himpunan penyelesaian Itu adalah X dimana Min 3 Kurang dari Min Sorry Kurang dari Min 2 Kita gabungkan dengan X yang lebih Atau sama dengan Min 3 per 2 X yang terbilangan Real gitu Atau kalau pada himpunan selam Berarti min 3 Buka kurungnya Min 2 Buka juga Lalu kita gabungkan dengan X Sorry Min 3 per 2 Disini tutup kurungnya Sampai tak Hingga Gitu ya Oke Saya rasa itu dulu Untuk Solusi ketidaksamaan Bentuk rasional Nanti kita lanjutkan Untuk menonton video selanjutnya